Kisah misteri Kang Reski Pengelola dari Strata Coffee Indonesia kita Lidahnya Lidah Sunda Jadi jangan pake kaki Menik itu Mungkin dari Awal dulu ya Sekarang kan Strata Coffee punya gedung yang Suari bangunan yang bagus gitu Terus gede kayak gitu Ngontrak mas Nyawa ya? Belum memiliki? Belum Sebelum di tempat sekarang lu dimana? Sebentar ini kayaknya gelap kenapa ya? Iya lu kacamata itu Coba Enggak banget dibuka aja Jangan Pasti gelap jadinya Kalau ngomongin sejarah Serata Coffee sih Sebenernya Dimulai dari tahun 2018 Mas Fatur 2018 Di saat itu gue udah menjalani beberapa bisnis Dan Alhamdulillah gagal Alhamdulillah gagal Karena dari kegagalan itu kita bisa Mendapat sebuah pelajaran Oke Nah Balik lagi pengalaman itu adalah guru yang paling baik Betul Apa? Kalo bahasa Inggrisnya? Apa? Experience is the best teacher Gue ngapalinya 2 hari tuh Bahasa Inggris kayak gitu Kalo bahasa Jermannya Pangalaman Teh Nupang Alusna Oke Gak Jerman Jerman mana itu? Jerman Tengah kayaknya Jerman Tengah Gak di barut gak di timur itu Tengah Oke Oke lanjut Tapi Ngomong-ngomong sebelum di bisnis copy Lu bisnis apa aja yang udah lu cobain? Awal resign di 2017 Akhir gue buka satu ekspedisi Oke Agen lah Awal resign berarti semua lu kerja Kerja kantoran Di sebuah perusahaan swasta? Salah satu bank swasta Bang swasta ya Di Jakarta Di Jakarta Akhirnya lu resign? Resign Akhirnya gue buka Usaha ekspedisi Agen Agen ekspedisi Jalan satu tahun Kemudian di Tengah-tengah gue ngejalanin bisnis ekspedisi itu Gue juga coba untuk bisnis Baju Distro Ah gak distro sih Tapi lebih ke Apa Baju-baju online lah Baju-baju online gitu Oke Jadi kayak desainnya custom atau desain dari lu? Desain sendiri Desain sendiri Oke Nah itu pun Alhamdulillah gak terlalu berhasil Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Karena juga Gue menyadari sih Kurang fokus lah ya Kurang fokus Terus juga di Saat gue bisnis Baju dan ekspedisi itu Gue juga bisnis Coba bisnis kuliner pada saat itu Apa tuh kuliner ya? Kulinernya waktu itu Gue bisnis burung puyuh goreng Buung puyuh Burung Bukan burung Bukan burung Teman Buung puyuh Itu bentuknya apa? Gerobakan 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 Di warung jajan veteran Oh di veteran Di veteran Ya di veteran aja Veteran situ Bintaro lah Di RC veteran Bintaro Cari aja di google map ada temen temen Pasti ada Kalau gak ada berarti google map nya Rusak Atau gak gak ada paket Jadi Setelah gue buka disana Nah itu gue join tuh Oke join sama Join sama saudara Saudara Dan itu gue berlangsung kurang lebih 7 bulan Dan Alhamdulillah juga tidak perform Tidak perform Tidak performnya dimana nih? Banyak hal sih Pada saat itu gue belum punya pengalaman Oke Di bisnis F&B Jadi Jadi Kalau Orang bilang sih Modal nekat lah Oke betul Jadi Udah lah sikat aja gitu Yang Apa namanya Yang Ada sekarang Apa ya Kita jalanin aja gitu Jadi modal Jalanin aja modal nekat lah Karena memang ada tawaran dari Temennya sepupu Yang notabene dia itu Peternak Sorry Ya peternak lah ya Peternak burung puyuh Petelor Peternak burung puyuh Petelor Nah akhirnya kita dapet Kayak Offering dari dia Mau gak nih Kalau misalnya lu jualan Burung puyuh Gitu kan Dekaloran varian rasa Tapi gak telor ya Ini pedaging Karena petelur sama pedaging kan beda nih Iya betul Masih beda Dia naorin untuk pedaging Mau gak nih gitu Mungkin ini Salah satu prospek bagus gitu Karena kan belum banyak nih pemainnya gitu kan Tahun berapa? 2000 Masih di 2017 ya 2017 Oke Tapi Eh sorry Itu 2018 Awal Di bulan Maret Oke Berarti gak jauh beda Gak jauh Sekitar Jedanya sekitar 5 bulanan setelah gue buka ekspedisi Itu berjalan selama? Itu kurang lebih 7 bulan 7 bulan Lalu Tidak perform? Tidak performnya gak ini Gak menghasilkan atau Lebih Kalau berbicara Menghasilkan Jelas tidak Namanya tidak perform Oh iya Tapi Itu yang membuat lu akhirnya berhenti? Eh Banyak sih Tapi Indikator pertama itu karena Pada saat itu Gue punya pegawai yang agak lalai sebenernya Oke Ya biasa lah Namanya Seorang Yang sedang belajar untuk menjadi seorang business owner gitu ya Oke Itu kan Kita coba treat pegawai nih Kalau misalnya Lu ada Contoh aja ini ya Mas Matur ya Iya gak apa-apa Contoh aja Nasi sisa Jangan di Jual lagi gitu Iya dong Nah gitu kan Dibagiin aja ke yang lain atau gimana Nah Atau lu makan aja sendiri Nah In case Ternyata Nasi kemarin itu dia jual lagi Oh Nah itu Simpelnya kesitu sih Tapi ya sudah lah itu udah lewat ya Oke oke Jadi gue mau memutuskan untuk stop dulu Karena gue juga gak bisa ngontrol Hmm Karena waktu itu juga Ekspedisi gue masih jalan Oke Sambil berarti ya Jadi sambil Oke terus Akhirnya ekspedisi ditutup? Ekspedisi tutup satu tahun jalan Oke Kemudian baju juga stagnan Stagnan Kemudian burung puyuh pun Game over Oke burung puyuhnya game over teman-teman Sebenernya sih gak game over ya Tapi Vakuum untuk sementara Karena pada dasarnya kita sudah punya Customer base yang lumayan Oke Karena kita juga masuk GoFood Hmm Kemudian kalau misalnya searching di Google Juga masih aktif sekarang Ininya mapsnya Hmm Dan detiknya masih kesitu Oke Nah rencana sih nanti Kedepannya kita mau build lagi Tapi masih belum tau kapan Karena gue masih fokus di Serata copy dulu Tapi tetap burung puyuh Tetap burung puyuh Karena dari supplier kan jadi enak ya Enggak juga sih Kebetulan suppliernya juga Udah putus sih sama kita Oke Jadi mungkin kita akan nyari supplier lain lah Habis itu lo akhirnya bikin bisnis kopi Di Jalan Apa itu namanya WR Superatman ya Awalnya Awalnya dimana Lu sebelumnya Belum disitu di bazar Bazar dulu Sebelum akhirnya lu nyawa ruko Iya Nyawa kios yang di kampung utar Kios yang namanya ya Iya kios Nyawa kios Banyak pembahanan kan saya Karena kalo ruko terlalu wah Oh iya Tapi sekarang ruko Sekarang ruko Alhamdulillah tapi gue kenal kopi dari 2017 gue kenal kopi dan belajar kopi dan akhirnya di 2018 akhir gue gue beranikan untuk ikut-ikut bazar walaupun hanya sekali bazar walaupun Hai tapi lu buka bazar sekali jalan rame Alhamdulillah sih kalau dibilang rame banget enggak waktu itu sih dari jam berapa ya jam 9-an sampai dengan hampir maghrib ya karena gua waktu itu bazar di turnamen basket acara basket lu buka bazar ya acara basket turnamen inilah Tarkam antar kampung oke ada basket Tarkam ada antar kampung mana yang punya tim basket sih Tarkot antar provinsi bis jadinya iya jadi akap dong ada Tarkam jadi kayak misalnya klub-klub komplek gitu-gitu tuh gua buka disitu tes pasar dan Alhamdulillah sih dalam sehari average gue itu sekitarnya 30k keluar Wow lumayan lumayan buat sebuah iya bajulan kopi 30k lumayan itu lu waktu itu jualan di harga berapa kalau boleh tahu harganya masih sama sampai sekarang Oke sama ya sama 15 sampai dengan kalau dulu sih karena belum ada varian kopi yang ingredientnya atau bahannya kompleks kayak sekarang banyak yang campur-campur jadi dulu paling mahal tuh kalau nggak salah 18.000-18.000 namanya apa tuh itu kopi susu coklat yang sekarang itu jadi kopi susu dokter Oh ya jadi diserata teman-teman itu nama-nama menu nya itu berhubungan sama pendidikan ya serata pendidikan Iya 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 ada diploma ada dokter sarjana semester pendek Insinyur Insinyur jadi emang gua juga kenal sama Kang Reski karena gua nongkrong di sebelahnya di Fabstore ya itu pertama kali buka kopi Stratocopy jalan bulan apa lu pertama ya Januari 2019 Januari 2019 ya kayak disitu baru jalan Stratocopy berarti ketemu cuma sebentar ya 4 bulan sebelum gue cabut ke Malang ya kayak gitu segitu ya dan waktu itu kebanyakan masih manual bro ya belum banyak kopi susu kopi susu waktu itu awal buka baru lima yang tadi nama-nama yang gue sebutin ada diploma udah ada kan ya Satiana Diploma Insinyur Doktor sama Magister Oh sama Magister ya baru lima itu terus yang lainnya manual bro ada jual robusta juga tuh robusta ada sekarang dirindukan sama orang-orang ya udah nggak jual lagi ya nggak jual lagi Kenapa karena buatnya capek harganya murah Oh iya jadi tidak menguntungkan di sisi ekonomi sepertinya ya kurang lebih begitu iya iya tidak apa-apa om nggak apa-apa kita memahami sebagai customer terus jalan selama setahun ya di sana di sana enggak nyampe setahun sih sampai januari februar sampai November eh sorry sampai Oktober iya gua bergeri malam 10 bulan ya 10 bulan buka di kawasan kiosk terus akhirnya dapet ilham dapet rezeki ya sebenernya sih kenapa gua pindah itu karena ada temen kan si Alvin diantar ya namanya dia yang megang makanan nih Oh ya gitu kan akhirnya kita pindah ke tempat yang lebih besar sekarang Oke jadi pindah ke sekarang di Ruko Ruko Harvest Ruko Harvest di masih jalan WR Supratman masih jalan atau lebih terkenal dengan nama pertigaan Kompas ya betul Oke terus sekarang gue juga pengen tahu nih lu kan udah upgrade ada banyak suka duka kah selama upgrade ini ya sebelum kita ngebahas tentang Corona ya tapi mulai dari upgrade-nya bulan November ya lo mulai pindah aktif bulan Desember kan itu gimana tuh apa aja yang terjadi disitu kalau suka dan duka pasti adalah yang namanya bisnis ya gitu ya gua nggak tahu sih kalau bisnis lainnya tapi yang gue rasain selama kurang lebih hampir dua tahun kan umurnya serata nih di 2020 ini kan nanti Oktober dua tahun itu ya di Oktober dua tahun ya udah lumayan lah ya gitu ya memang mesti banyak belajar sih lagi turban lagi kita lihat dari pertama dari sisi customer kemudian juga dari sisi produk karena ini dua hal ini kan relatednya jadi sebenarnya apa sih yang customer mau gitu kan Oke kita mesti lihat juga nih dari sisi produk kita bisa memenuhi kemauan dari customer jadi banyak belajar juga sih tur balik lagi semuanya learning by doing sih dan akhirnya itu yang membantu membuat menu baru dan menekot menu kali ya ya betul jadi istilahnya tuh menu review kali ya Oke total ini berapa menu untuk minuman ya untuk minuman ya hari ini sama varian-varian tuh kopi kekinian itu kita punya sepuluh menu oke ada sepuluh jenis minuman kopi kekinian ya kemudian untuk orang bilang kopi serius atau italian kopi ya kayak misalnya cappuccino kemudian cafe latte kemudian flat white gitu 11 kalau ada 11 ya malah menu kopi italianya lebih ini lebih banyak ya lebih banyak kopi-kopi kekinian pikirnya lebih banyak karena disitu kan masuk espresso juga kan espresso aja segerikan ada dua varian tuh ada yang single shot ada yang double shot tadinya lebih banyak malah hantur kita juga jual ada long black ada piccolo ada macem-macem lah ya cuman balik lagi setelah kita analisa pasarnya ternyata bideras itu kan nggak terlalu minatnya nggak terlalu besar terhadap kopi-kopi serius seperti itu berarti ngopinya pada nggak serius nih ngopinya ngopi santai ngopi cantik selain itu menu non-coffee ada berapa kalau non-coffee kita ada oh ya di kopi serius juga ada manual brewing tuh oh iya ya jadi single origin kita juga ada manual brewing untuk drippernya kita pakai dua jenis doang ada apa aja pakai V60 sama Aeropress juga men tau nih lo akan pindah tempat ada nggak sih customer yang yang mungkin nggak pernah jadi kayak gua nggak tahu eh gua nggak tahu kalau lu pindah jadi dia ya nggak datang lagi ke lu gitu ada nggak sih customer yang akhirnya kehilangan customer itu kehilangan customer ya karena lu pindah tempat eh ini agak susah juga sih tur ya karena waktu jaman di Kampung Utan itu kan lu juga tahu sendiri kan jadi untuk customer dining itu nggak terlalu banyak gitu kan ya balik lagi yang meramaikan itu balik lagi all folks dulu di sebelah gitu kan anak-anak call folks lah yang gua juga banyak gua terima kasih nih buat anak-anak call folks yang udah mensupport rata kopi nih jadi memang awalnya dari mereka lah yang jadi customer kita nih kalau boleh tahu dia awal lu buka itu target market lu juga berarti anak-anak-anak fab ini biar nggak jadi ya balik lagi sih itu sesuatu yang bisa dibilang memang udah di gariskan oleh kuasa ya gitu luar biasa positif gue juga nggak pernah nyangka gitu kalau sebelah gua ada fabstore gitu kan oh gitu malah lu iya nggak nggak gua nggak terlalu aware tuh sebelah gua fabstore nah setelah tahu sebelah gua fabstore itu setelah setelah tak kopi itu mau udah hampir jadi lah jadi sebelah fabstore nih gitu di situ dan ternyata anak-anak yang nongkrong disitu suka ngopi gitu dan mereka trial awal-awal dan Alhamdulillah cocok di mulut mereka-mereka ini gitu iya kebetulan memang Om Resi juga nge-fab juga sih nge-fab nge-fab tapi nge-fab dari sebelum di volvo atau udah nge-fab duluan sebelum? gua nge-fab itu di awal 2016 oh gitu udah nge-fab duluan ya? masih kerja oke si kerja cuman sekarang lagi nge-fab lagi tapi dirancuni lagi sama Sultan Menjangan Sultan Menjangan siapa dia? dia yang ada di balik kamera ini nah kalau orang-orang kan kayak buka fabstore itu eh sorry buka kedai kopi karena sambingnya fabstore kan? iya oh iya kan fabstore sih cowok-cowok cowok-cowok biasanya ngopi gitu lu malah nggak kepikiran tuh ya? nggak nggak kepikiran bisa-bisa aja ya? karena gini sih Tur gimana-gimana? pada saat itu gua kan memang ibaratnya udah teranjur nyemplung di dunia kopi lah gitu ya jadi untuk niat mau ikut-ikutan karena pada saat itu kopi lagi bumung segala macem itu udah bener-bener di luar planning gua sebenernya gitu karena memang gua suka kopi itu udah lama pada dasarnya gitu dan dari dulu tuh pengen banget ya jadi waiters gitu kayak gimana gitu ya nah akhirnya gua coba untuk belajar gitu dan gua 100% belajar of the data jadi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan gitu atau misalnya nih ada yang belum memang sesuai dengan ekspektasi para customer gua nih gitu kan ya mau dimakan karena ya maklum lah gua tidak pernah mengenyam pendidikan formal dan tidak sertifikasi juga ya? nggak ada nggak ada semuanya learning by doing dan belajar sama senior-senior sih kalau buat temen-temen yang ini certified oriented ya kalau mau ngopi ya silahkan kalau misalnya ngerasa karena buat sertifikasi ya nggak apa-apa nggak mau ya udah ya? iya cobain aja gitu kalau maksudnya wah nggak certified masih apa nggak enak atau gimana ya terserah karena balik lagi kopi itu kan berbicara taste atau selera tapi boleh tahu nggak lu punya ini nggak customer paling berkesan entah itu dine-in maupun take away ya? lumayan sih ini experience yang lumayan unik sih menurut gua jadi ada salah satu customer dan daerah-daerah sini juga ya daerah deket lah pasti deket lah kalau pakai live food dia kalau mesen itu pasti espresso dan selalu double dan mesennya pasti di atas 3 cup oke nah pertanyaan besarnya itu ini sebenarnya buat apa gitu? itu di sekali mesen sekitar berarti 3 cup ya? sekitar 6 shot ya totalnya mungkin? minimal ya 6 shot ya karena double shot ya minimal 3 cup pernah lebih dari 3 cup? paling banyak itu 7 cup oke ya teman-teman bisa bayangin sendiri lah dia mesen espresso double shot 7 cup entah dia mau bikin yang mana dengan aquarium dicampur espresso nggak tahu terus pengalaman lain nih misalnya kayak sekarang corona gitu terus lu kemarin juga terpaksa tutup ya? tutup kurang lebih 2 bulan lah tutup kurang lebih 2 bulan lah 2 bulan artinya berarti disana ada apa ya? kerugian kerugian pasti ada pasti cuman balik lagi sih gimana caranya kita bisa menyikapi kerugian itu gitu loh jadi menyikapi itu dalam artian kira-kira strategi apa sih yang mau lu bikin gitu kan untuk menutupi kerugian-kerugian tersebut gitu selama pandemi kemarin paling banyak kerugiannya di operasional ya? jelas operasional pasti lah sih oke dan tidak ada income ya tidak ada income selama kurang lebih 2 bulan akhirnya lu menggunakan strategi simpel sih sebenarnya sih dari total minus yang harus kita tanggung itu artinya gua split sampai dengan kurang lebih ya 6 bulan ke depan jadi setiap bulannya itu kita menanggung beban minus selama 2 bulan kemarin misalnya nih contohnya gini misalnya beban minusnya itu adalah 5 juta per bulan berarti 5 juta itu dibagi 6 per setiap bulannya itu kita menanggung ya 5 juta bagi 6 itu sekitar 800 sekian lah ya so far lu kan buka dari awal bulan ini ya? awal Juni ini ya? tanggal 1 efektif terus sekarang udah jalan sekarang tanggal 28 hampir sebulan lah dan software gimana? selama sebulan ini? so far sih alhamdulillah ya kita masih dikasih kemudahan kemudian customer-customer juga mungkin udah banyak yang kangen ya pengen nongkrong di strata gitu kan pengen nikmatin kopinya yang murah tapi juga gak murahan betul gitu kan saya milih strata karena murah ya value is everything lah tapi insya Allah tidak akan murahan karena kita juga pakai ingredient ingredient pilihan kemudian juga beberapa gula juga kita ngolah sendiri oke yang jadi ciri kastrata juga itu temen-temen gulanya itu ngolah sendiri ngolah sendiri bukan yang beli dan beli jadi ya yaa sempet dulu sih mau bawa beli jadi tapi gak cocok gak cocok ya cocok-cocok sebenarnya bukan cuman ke apa ya bukan cuman ke harga ya tapi ke lidah customer juga betul karena mungkin kurang PDKT tapi target nih kan memang kalau di bisnis ini dua tahun itu dalam nara kutip belum apa-apa lah ya belum sih jadi sebenarnya final decision gue itu nanti di tahun kedua sih apakah kita bakalan lanjut di tempat ini untuk tahun ketiga atau enggak gitu tuh kadang-kadang kesewanya cukup lumayan ya harganya cukup lumayan mahal tapi sih yaa Alhamdulillah masih nutup sampai dengan detik ini operasional tutup cuan ada walaupun yang besar oke ya balik lagi sih sebenarnya ke bisnis ownernya gitu ya setiap bisnis owner itu kan pasti mereka punya strategi masing-masing betul pasti sih gak ada pakem yang baku lah bisa dibilang gitu tapi kalau boleh tau ini kan lu sekarang jadi pebisnis biasanya pebisnis punya kayak kiblatnya sendiri ya siapa nih ah panutan lu ini kayak ya biasanya pebisnis punya lah kayak gitu kan gue nih ikutin gaya-nya si A si B si C gitu lu pribadi ya kalo untuk orang luar ya mungkin orang luar ya mungkin orang luar ya gak apa-apa gue sih sebenernya gak punya parameter khusus gitu oke gak ada sih gak ada mah gak ada mah jadi orang lokal juga paling juga ngeliat yang 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 sering gue tonton gitu ya walaupun ini video di youtube gitu ya walaupun itu video lama itu paling yang punya punya abnormal ya si Rex itu ya oh iya oke abnormal paling itu sih tapi itu juga gak bukan jadi role model ya gitu kan bukan role model ya bukan role model juga karena balik lagi ya itu dia tadi pengalaman sih learning by doingnya itu yang memang mahal kalo menurut gue gitu siapapun acuan lu gitu kan tapi disaat lo ngejalanin bisnis lo itu menurut gue sih itu jauh lebih real ya betul 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 karena kan balik lagi kan kalo misalnya kita punya seperti lo bilang role model gitu kan role model gue si A misalnya dia bisnisnya sama nih misalnya sama-sama food and beverage gitu atau fashion atau apa segala macem gitu tapi disaat kita ngejalanin itu kan pasti punya istilahnya alur kemudian liku-liku yang berbeda lah gitu itu gak selalu sama jadi balik lagi ya itu tergantung dari si business owner nya dari semua bisnis yang udah lo jalanin termasuk seterata bisnis mana yang menurut lu paling ngasih pelajaran paling berkasan lah paling penting lah buat lu kalau pelajaran pasti bisnis pertama gue lah ya ya tentu saja sih itu pelajaran paling berharga kemudian bisnis gue yang selanjutnya dan selanjutnya lagi juga itu juga pengalaman yang berharga sih menurut gue sampai dengan sekarang pun juga masih banyak pelajaran yang gue dapat sampai dengan detik ini lah gitu karena balik lagi ya gue juga masih belajar kan betul betul semua masih belajar ya ya gue masih belajar lah gak tau kalau yang lain tapi kalau gue masih belajar ada betul yang udah jago gitu deh mungkin udah masih belajar lagi ya gue masih belajar jujur aja gue masih belajar masih banyak yang perlu gue pelajari dan gue dalmi gitu kan di sisi bisnis dan yang nah balik aja nih tadi kan sempet jinggung masalah role model oke pak gitu kan sebenernya sih kalau berbicara bisnis gue lebih cenderung ingin mengikuti nabi besar kita oke nabi Muhammad sallallahu alaihi wassallam karena beliau itu kan juga seorang pengusaha ya seorang pendagang iya dan para sahabatnya tentunya betul tapi ya apadah ya karena gue juga masih belajar kemudian jauh lah kalau untuk mengikuti beliau gitu ya karena beliau adalah manusia yang sangat-sangat istimewa gitu betul tapi pesen yang paling simple gitu yang gue dapet itu ya satu sih sebenernya kejujuran jujuran komitmen lah iya berarti ini kalau misalnya lu ngasih pesen sama temen-temen yang pengen bisnis kopi atau yang pengen belanja ke dunia bisnis iya iya dua poin tadi ya ya jujur lah sama komit aja gitu misalnya lu udah mau bisnis gitu kan yaudah lu komit di bisnis lu dan jangan lupa jujur gitu kalau A bilang A kalau misalnya bilang wah ini reject reject ya bilang reject gitu jangan lu bilang bagus padahal reject masih bisa kok masih bisa kok mungkin itu aja kan siap-siap masih banyak buat temen-temen yang udah nonton di bangbang.tv semoga menjadi kisah yang kok kisah ya kayak ini kayak orang ini loh semoga jadi apa ya kismis kisah misteri oh tidak misteri ini jadul banget jadul ini gue kenapa dari tadi kalau misalnya partner gue selalu yang ini ya gue harus jadi partner yang muda habis ini sumpah mohon maaf temen-temen mungkin sepertinya beri saya partner yang lebih muda tolong kismis kisah misteri itu aja terimakasih banyak semoga ada insight buat temen-temen buat yang mau bisnis kopi buat yang mau masuk ke dunia bisnis secara umum pesannya dua tadi jujur sama komitmen thank you banget buat Kang Reski sama-sama kita pamit undur diri gue Fatur dan gue Reski Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bang Bantu Assalamualaikum